Intro Siti Rizkiyah Putri Dewi Ani, gadis asal kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang ini menjadi calon anggota legislatif terpilih di usia yang belum kenap 22 tahun. Gadis yang masih berstatus sebagai mahasiswi semester 8 Universitas Negeri Semarang ini berdasarkan penghitungan suara KPU, meraup sebanyak 5.616 suara. Ani, begitu ia disapa. Dalam pemilu 17 April lalu, maju melalui Partai Persatuan Pembangunan di Dapil 3 untuk wilayah kecamatan Sluke dan Kragan. Di Dapil tersebut, ia memperoleh suara terbanyak dibanding lawan-lawannya. Ditemui di rumahnya di desa Sendang Mulyo, kecamatan Sluke. Ani mengaku tidak menyangka dengan perolehan suaranya. Pasalnya selama ini ia mengaku tidak banyak dikenal masyarakat karena lebih fokus kepada pendidikan. Untuk mengenalkan diri ke masyarakat selama kampanye, ia memilih door-to-door ke rumah-rumah warga. Karena kan ini kan masih tahapan pertama bagi saya, bahkan belum ada perantikan gitu. Jadi saya mungkin akan belajar dulu. Jadi nanti gimana tahapannya. Kan yang saya tahu secara materialnya, secara materialnya. Praktiknya kan belum tahu. Sehingga ya itu lagi, apa namanya, kita terjumpul aja. Yang penting amanah. Direncanakan, dirinya akan dilantik bersama anggota terpilih lainnya pada bulan Agustus mendatang. Sambil menunggu proses pelantikan, ia akan fokus untuk menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.